X-Playmaker Persia Jakarta asal Brazil, Bruno Matos kini telah berstatus tanpa klub setelah tak diperpanjang oleh klub Liga Vietnam, Vietal FC. Dilansir TribunWow.com dari TransferMarket, Bruno Matos tercatat bergabung dengan Vietal FC sejak awal tahun 2021. Namun, Bruno hanya mencatatkan kurang lebih 9 bulan bersama Vietal FC. Dari kurang lebih 9 bulan tersebut, Bruno hanya mampu mencatatkan 7 laga dengan torehan 1 gol dan 1 asis di Liga Utama Vietnam. Sedangkan Vietal FC hingga saat ini tercatat baru membukukan 12 laga di Liga Utama Vietnam atau VLIC 1. Dari postingan Instagram pribadinya, Bruno Matos tampak sedang berada di bandara. Belum bisa dipastikan kemana tujuan Bruno Matos. Tetapi ada hal menarik ketika belum lama ini Bruno Matos membagikan postingan momen bersama Persija di Piala Presiden 2019, yang mana pada saat itu ia masih berstatus pemain Vietal FC. Hal ini menguatkan rumor bahwa Bruno Matos semakin dekat ke Jakarta. Sebagai informasi tambahan, statistik Bruno Matos sangat tak kontras jika dibandingkan dengan memperkuat Persija dan Bayangkara FC di Liga 1. Pada saat memperkuat Persija periode Januari hingga September 2019, Bruno Matos sukses mencatatkan 23 laga dengan torehan 14 gol dan 6 asis. Sementara saat memperkuat Bayangkara FC, Bruno Matos tercatat berhasil membukukan 9 gol dan 2 asis dari 17 laganya bersama The Guardian di Liga 1. Jika dilihat dari kedalaman squad yang ada, memang Persija Jakarta sangat membutuhkan hadirnya sosok playmaker di lini tengah. Namun, apabila dilihat dari statistik yang ada bersama Vietal FC di Liga Utama Vietnam, tentu hal itu bisa dijadikan pertimbangan lain untuk memulangkan pemain berusia 31 tahun tersebut ke Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!